TNI Angkatan Laut menangkap perahu yang membawa 15 jarigen berisi BBM hasil curian di Pantai Olo Belawan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita narkoba jenis sabu dari awak kapal. Dua tersangka dan barang bukti berupa 15 jarigen BBM solar hasil curian, 7 paket sabu, ponsel, dan uang tunai diserahkan TNI Angkatan Laut kepada Dirpolairut Belabuhan Belawan. Asisten operasi dan Lantamal 1, Letko Laut P. Hendrik, mengatakan penangkapan ini merupakan keberhasilan karena tersangka sudah labah buron. Sementara itu, Dirgakum Polairut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya kepada Lantamal 1 Belawan. Para tersangka kemudian akan diperiksa untuk kepentingan penyelidikan. Saat tadi pagi pukul 3.30, Satgas Gabungan melaksanakan patroli laut yang gimana orang-orang yang ditangkap ini sudah menjadi TO dari Danposal. Kemudian berkoordinasi dan berdasarkan dengan tim Gabungan. Pada pukul 3.45 berhasil menangkap pengejaran dan menangkap setelah itu dilaksanakan pemeriksaan lanjutan di pos dan akhirnya ditemukan selain bahan bakan berupa solar sebanyak 400 liter atau 7 jarigen, juga ditemukan kemungkinan besar rendah sabu-sabu sebanyak 7 bungkus. Kemudian hari ini juga pukul 15.40 untuk tersangka dan barang burti saya serahkan kepada Polresta, ulangi Polres Belabuhan, Ditpol Air, ulangi Ditpol Air untuk ditindaklanjuti. Demikian.